Pemerintah Ukraina terus berusaha untuk mengendalikan peredaran senjata ilegal di masyarakat. Sebanyak 5 juta senjata ilegal beredar di negara yang sedang berperang dengan Rusia. Senjata-senjata tersebut sejatinya berasal dari pemerintah yang dibagikan ke masyarakat pasca pecahnya perang dengan Rusia. Pemerintah berusaha melindungi rakyatnya dari pasukan Rusia dengan membagikan senjata untuk membela diri. Senjata-senjata tersebut didapatkan dari bantuan luar negeri. Namun pemerintah Ukraina kini belum bisa melacak keberadaan semua senjata tersebut. Menteri dalam negeri Igor Klimenko mengatakan sejumlah besar senjata api disimpan secara ilegal. Daftar senjata tersebut tidak hanya terbatas pada senjata api, tetapi juga termasuk granat, kata pejabat tersebut pada Kongres Otoritas Lokal dan Regional, menurut kantor berita Ukraine Form. Klimenko mengakui bahwa Kiev akan menoleransi kepemilikan senjata ilegal selama konflik dengan Moskow terus berlanjut. Berapa banyak senjata yang dimiliki warga kita? Antara 1 dan 5 juta. Berapa granat? Cukup juga, kata Mengkeu dalam pertemuan tersebut. Kami memahami bahwa mereka harus memilikinya karena sedang terjadi perang. Menurut Klimenko, hampir semua senjata yang dibagikan oleh pihak berwenang, dipertanggungjawabkan, tetapi ada juga sejumlah senjata, piala, yang diperoleh Ukraina di luar kendali negara. Anggota parlemen saat ini sedang menyusun rancangan undang-undang yang akan menetapkan prosedur bagi warga negara untuk mendaftar atau menyerahkan senjata mereka, kata Klimenko. Berdasarkan aturan yang diusulkan, mereka yang memiliki senjata harus menyerahkannya kepada polisi 90 hari setelah darurat militer berakhir. Alternatifnya, masyarakat dapat memodifikasi senjatanya agar sesuai dengan peraturan pemerintah, tambahnya. Ukraina belum mengembangkan budaya kepemilikan senjata sipil, kata menteri tersebut, seraya menambahkan bahwa banyak orang yang kembali dari medan perang mungkin memiliki masalah mental. Rusia Today sebelumnya memberitakan, para pejabat Rusia sebelumnya memperingatkan bahwa senjata yang dikirim ke Kiev dapat masuk ke pasar gelap dan jatuh ke tangan teroris atau kelompok kejahatan terorganisir. Pada bulan Oktober 2022, pihak berwenang Finlandia melaporkan bahwa senjata yang dikirim ke Ukraina oleh pendukung negara barat tersebut sampai ke negara Nordik tersebut dan berakhir di tangan kelompok kriminal lokal. Senjata yang dipasok ke Kiev juga dilaporkan ditemukan di Sweden, Denmark, dan Belanda pada saat itu. Pada musim panas 2023, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan, senjata anti-tank barat yang dikirim ke Ukraina ditemukan di sekitar perbatasan Israel. Sebuah laporan Newsweek yang diterbitkan pada waktu yang hampir bersamaan menyatakan bahwa tidak semua senjata barat yang ditujukan untuk Ukraina telah tiba di tujuan. Mengutip seorang pejabat pertahanan Israel, majalah tersebut mengklaim bahwa Yerusalem Barat telah melihat tanda-tanda penyelundupan senjata-senjata tersebut dari Ukraina ke Iran.